Ya bersihkan kampus dari radikalisme, kami lanjutkan kembali dialog kami dengan Pak Didin disini. Pak Didin kita tahu bahwa banyak sekali upaya-upaya untuk terus menegakkan ideologi Pancasila, khususnya di kampus, misalnya dari pengantar ilmu ideologi Pancasila, itu kan pasti menjadi basic untuk mahasiswa belajar. Tapi ternyata pada kenyataannya dewasa ini itu tetap tubuh subur. Saya pernah mendengar sebuah penelitian soal ada pemilihan antara misalnya Pancasila dan misalnya negara Islam dan Hilafah. Dan banyak juga imbang antara dua hal ini yang dipilih oleh mahasiswa. Nah ini bagaimana Anda melihatnya pertanda apakah ini, kemudian bagaimana caranya kita bisa memberantas itu. Dan ternyata memang kondisi mereka untuk menegakkan upaya-upaya jihad, misalnya untuk negara Hilafah, itu masih juga ada di kepala mereka. Bagaimana akhirnya kita bisa menegakkan ini ke mahasiswa? Pertama, pertanyaan-pertanyaan apakah ini Hilafah atau Pancasila itu sebetulnya digunakan oleh para perekrut radikalisme itu dengan mendesakkan itu ya. Misalnya pertama, apa Anda pilih Pancasila atau misalnya Anjama gitu. Didesak seperti itu biasanya orang spontan mengatakan misalnya sesuatu yang apa yang ada dalam hatinya terungkap begitu saja dengan pengaruh yang ada dari orang si perekrut itu ya. Ini yang menyebabkan juga kemudian karena seperti itu, maka kemudian tidak ada pilihan seolah-olah, maka pilih ini gitu ya. Nah ini memang metode itu digunakan untuk merekrut anggota baru bagi para radikalisme itu, para perekrut radikalisme itu. Jadi memang itu terjadi. Dan itu memang digunakan untuk orang-orang yang memang memiliki, mohon maaf, pemahaman keagaman yang rendah atau pemahaman keagaman yang moderatnya itu rendah. Misalnya seperti ini, kami juga mendapati kenyataan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang terpapar misalnya selama ini selalu dikatakan dari kalangan eksakta misalnya. Atau teknik. Kemudian baru ngeliat. Sekarang ini sudah-sudah merata semuanya. Jadi kalau eksakta kena, ya ini juga kena semuanya. Nah ini banyak ini sebetulnya, banyak faktor. Pertama memang rendahnya, apa namanya itu, komitmen kita terhadap upaya mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, komitmen kita yang relatif juga rendah terhadap konsensus hidup perbangsa dan pernegara. Ya Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bindeka Tunggal Ika. Kemudian yang berikutnya, ada juga hal-hal yang mungkin terkait dengan upaya pembinaan kita yang belum betul-betul menyentuh sesuatu yang mendasar. Karena ternyata bahwa persoalan radikalisme itu kan bukannya sekedar semata-mata masalah kampus atau luar kampus, tapi sudah menyangkut ideologi, ekonomi, kemudian hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial juga. Karena semua, jadi pendidikan. Karena masuknya juga dari berbagai lini sebenarnya. Ya, masuknya dari berbagai lini. Sampai-sampai sekarang kan kita khawatir betul bahwa bahkan bukan hanya kampus yang memang demikian hebat nanti pengaruhnya terhadap masa depan bangsa, tapi juga sekarang ada mungkin selama ini kita seolah-olah mengecilkan arti ya, bagaimana pengajian ibu-ibu juga sudah dimulai dimasuki dengan hal-hal seperti itu. Dan juga masuk sampai ada ASN, kemudian juga ke aparat teri, kemudian juga aparat poli, seperti itu. Itu kan juga ada penelitian yang mengatakan bahwa memang sudah sampai sejauh itu. Ada, dan itu memang sampai sejauh ini memang kita melihat penyebabnya adalah bahwa selama ini kita longgar untuk menerapkan berbagai nilai yang terkait dengan empat konsensus dasar yang kita sudah yakini kebenarannya. Mohon maaf saya potong di situ Pak Didin. Tapi ini sebenarnya yang menarik, kita tahu bahwa kampus itu kan adalah tempat seseorang kemudian menimba ilmu, tidak hanya itu. Tetapi juga bagaimana dia ditempa, kemudian di situ adalah kawasan yang penuh intelektualitas dan lain-lain. Biasanya kalau kita tahu ketika menyebarkan itu kan lebih menyasar ke yang mungkin ketika tidak punya pendidikan yang memadai dan lain-lain. Tapi ini kan ternyata sekarang adalah di tempat orang ditempa, di tempat orang yang harusnya dididik untuk memiliki intelektual yang tinggi. Tetapi di situlah malah itu pun juga tumbuh subur. Ya, ya, ya. Ya itu makanya. Jadi sebetulnya di sana ada sesuatu yang sebetulnya menjadi ciri khas sebuah perguruan tinggi yang dimanfaatkan negatif oleh orang-orang yang, yang melihat peluang itu. Maksud saya bahwa kebebasan mimbar akademik itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian memasukkan sesuatu yang bisa membuat dia terpapar radikalis. Apakah ini artinya mimbar akademik pun harus juga dikontrol? Tidak, tidak begitu. Tidak dikontrol. Tetapi memang bagaimanapun ketika kita mengatakan ini mimbar bebas akademik, tapi juga yang bertanggung jawab yang kita sebut. Bertanggung jawab. Artinya bahwa kita sebagai warga bangsa punya tanggung jawab untuk membina sesama anak-anak bangsa ini untuk sama-sama punya komitmen untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan ini artinya bahwa kontrol itu akan dilakukan bukan berhenti dengan melarang atau diskusi, tetapi juga memberikan warna yang jelas bagi diskusi-diskusi yang kita lakukan. Contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya misalnya begini, ketika bicara tentang kebebasan mimbar akademik, maka diskusi kita itu tidak akan kemudian bebas yang sebebas-bebasnya, tapi bebas bertanggung jawab. Seperti yang juga sering dikatakan dalam term order baru dulu ya, pers itu bebas bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ada pada siapa? Tanggung jawab itu ada pada pengelola-pengelola perguruan tinggi, pada penyelenggara perguruan tinggi. Oke. Nah dosen diantaranya. Kalau dosennya terpapar, ini gimana dong ketika mereka harusnya mengawasi? Saya ingin mengatakan bahwa mungkin selama ini dosen, terutama yang pegawai negeri misalnya dosen yang lain-lainnya, mungkin pada saat perekrutan awal, pada saat perajabatan misalnya, pada saat ideologisasi mereka sebagai seorang yang sekaligus misalnya dia ilmuwan, sekaligus juga agen bagi penyebar dan pewaris nilai-nilai kebangsaan, dia harusnya memang diberi perajabatan yang bagus, ideologi yang bagus, pewarnaan yang bagus, kemudian pelatihan bila negara juga harus dilakukan, kemudian juga dalam diskusi-dikusi dosen juga tentang ideologi ini harus masuk gitu. Dan ini memang buah dari sesuatu yang mungkin, mungkin apa namanya, ya itu tadi yang lemahnya kita ya, longgarnya kita untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Padahal di negara maju, semaju apapun, sebebas apapun, ternyata indoktrinasi untuk menanamkan ideologi bangsanya itu cukup kuat gitu. Sementara kita longgar. Nah, itu kalau misalnya yang baru. Nah, bagaimana dengan yang sudah terpapar saat ini? Bagaimana untuk, apa ya, mungkin bahasa simpelnya seperti ini, mengembalikan mereka dan membuat mereka itu kemudian tidak menyebarkan lagi, tidak merekrut, ataupun, karena kan ini juga dikatakan bahkan abdulgasit itu pun juga ya, juga melakukan perekrutan seperti itu, Pak. Ya, pendekatannya bisa macam-macam ya. Memang ada mungkin pendekatan yang sifatnya itu memberikan ideologi, melalui pembelajaran atau pendidikan, pelatihan gitu. Kemudian yang juga, mungkin juga kita melihat kalau memang sudah terpapar pada kadar tertentu, maka kita bisa kemudian melaporkan pihak berwajib, apakah memberikan sanksi administratif atau akademik misalnya, atau mungkin kalau melanggar kode etik ya sudah kita berhentikan saja jadi dosen. Karena memang bahayanya besar. Karena bahayanya besar. Kenapa? Karena dosen tadi saya katakan memiliki multiplayer efek yang besar ketika mengajarkan sesuatu yang negatif. Jadi dia bisa berulang-berulang gitu dengan jumlah mahasiswa yang banyak begitu. Dan terus terang, memang kita mengidentifikasi, bahkan kemudian kita juga menegur dan kemudian memberikan sanksi, ketika ada dosen yang bahkan untuk memperoleh nilai di mata kuliahnya, dia harus ikut diskusi tertentu, yang ternyata diskusi itu adalah diskusi kalangan tertentu untuk kemudian membayang mahasiswa menjadi jamaah mereka. Jadi ada yang seperti itu. Karena itu maka kemudian tentu harus ada kerjasama yang masif, bukan hanya pemimpin perguruan tinggi, tapi juga dengan aparat keamanan, aparat intelijen, dan lain-lainnya. Nah, sehingga kemudian kami juga tidak kecolongan untuk kemudian mendapatkan dosen yang ternyata terpapar radikalisme. Oke, nah mungkin ini terakhir Pak, sehingga saja dari semua, dari sekian ribu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, mungkin kita ingin tahu, tidak usah disebutkan mana saja perguruan tingginya, tetapi ini untuk menjadi warning gitu loh untuk masyarakat ataupun untuk kita semua, berapa banyak sebenarnya yang sudah terpapar? Masa kategori warning lah gitu. Saya tidak bisa menyebut angka ya, berapa banyaknya, berapa persennya kan memang sudah ada surpai-surpai yang mengatakan itu. Tetapi sekecil apapun potensinya, memang kita harus mewaspadai dan melakukan langkah-langkah yang betul-betul konkret bahwa itu dilakukan. Jadi sekarang ini kadang-kadang kita, apa namanya, masih ada, istilahnya itu sesuatu yang diburamkan. Bapak memang harus kena sanksi, harus kena sanksi, konsepkan gitu. Tetapi mungkin ya mudah-mudahan aturannya akan lebih tegas lagi. Jadi langkah tegas dan konsekuen itu yang dinantikan? Dan ini harus merupakan sebuah program yang istilahnya itu terus menerus dan berkelanjutan. Nggak bisa kita longgar kemudian bisa apa namanya, apalagi sekarang dengan internet yang demikian masif ya, pemanfaatannya dan lain-lainnya, apalagi dengan masuknya ideologi transnasional juga yang terus dimasukkan, apalagi misalnya di internet kita lihat katanya, bahkan katanya ya, 80 persen itu alur komunikasi internet itu dikuasai oleh mereka, ini juga mesti menjadi kuas padaan tertentu. Dan tentu saja kita juga berharap bahwa jangan kemudian membebankan tanggung jawab itu hanya satu dua pihak saja, tapi hasil analisis sistem itu mengatakan semua ternyata sudah dimasuki. Sampai ke, ya tadi kalau saya mengatakan ibu-ibu saja pengajian ibu-ibu dimasuki, apalagi misalnya perguruan tinggi yang dari sana akan dicetak para pemimpin bangsa, mereka melihat bahwa kalau menguasai perguruan tinggi maka akan menguasai Indonesia masa depan. Dan itu merupakan sebuah yang harus kita waspadai gitu. Kita tunggu bagaimana akhirnya itu nanti bisa terus dijalankan secara terus menerus ya Pak Dirinya, sesuai tadi dengan harapannya dan paparan dari radikalisme ini tidak ada di lingkungan sivitas akademika. Terima kasih Pak Didin untuk informasinya di sini. Dan pemirsa sesaat lagi kami akan lanjutkan lunch talk usai jeda berikut ini.